Halo, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat, selalu berbahagia dan tidak kurang sesuatu apapun. Teman-teman, ada yang bertanya pada saya, Pak, KTP saya hilang di rantau. Bagaimana cara membuat KTP baru? Apakah harus pulang ke kampung halaman atau membuat di tempat perantauan? Teman-teman, saya beritahu ya, saat ini pencetakan KTPL yang hilang bisa dilakukan di mana saja. Dikenal dengan konsep rekam cetak KTPL luar domisili. Jadi, bila KTP teman-teman hilang di perantauan, bawalah surat keterangan kehilangan dari kepolisian, bawalah ke dinas Dukcapil di tempat Anda merantau. Minta tolong di sana untuk dicetakkan KTPL yang baru. Ini gratis, tidak dipungut biaya. Bila petugas Dukcapil belum paham, tunjukkan video ini. Namanya rekam cetak luar domisili. Halo, Assalamualaikum. Teman-teman semuanya, semoga selalu sehat. Dan jangan lupa, terapkan protokol kesehatan. Hari ini, saya ingin memberikan informasi baru terkait dengan kartu keluarga yang berlaku di Indonesia saat ini. Seperti ini. Dengan kertas putih biasa, dan menggunakan QR Code. Quick Response Code. Tidak lagi tanda tangan basah, dan tidak ada lagi cap. Ini berlaku secara nasional seluruh Indonesia. Bagaimana dengan kartu keluarga yang lama? Tetap berlaku. Jadi tidak usah khawatir. Kartu keluarga yang lama tetap berlaku. Bila ada perubahan data, karena pindah rumah, ada yang menikah, ada yang ganti pekerjaan, golongan darahnya diisi, jangan lupa. Segera diurus. Diperbarui datanya. Datanya diperbarui. Urus sendiri. Gratis. Tidak dipungut biaya. Datanglah ke dinas Dukcapil setempat. Segera ya. Halo, Assalamualaikum. Teman-teman semua. Semoga selalu sehat. Dan tidak kurang satu apapun. Hari ini, saya ingin berbagi informasi baru untuk teman-teman semua. Yaitu model akte kelahiran yang baru seperti ini. Dengan kertas putih biasa, dan dengan QR Code. Tidak ada tanda tangan basah, tidak ada cap. Ini berlaku secara nasional. Dan ini asli, bukan fotokopi. Teman-teman bisa mencetak sendiri di rumah. Dengan cara meminta layanan secara online. Nanti filenya akan dikirim ke rumah saudara. Lewat email. Ya. Dan jangan lupa. Akte kelahiran yang lama tetap berlaku. Jadi tidak bisa khawatir. Urus sendiri, ini akte kelahiran di dinas Dukcapil. Gratis, tidak dipungut biaya. Jangan lewat calon. Halo, teman-teman semuanya. Ada yang bertanya pada saya. Boleh nggak KTPL fotonya diganti? Pada prinsipnya, foto dalam KTPL boleh diganti bila terpenuhi syarat-syaratnya. Pertama, foto dalam KTPL boleh diganti bila Anda dulu belum berjilbab, sekarang sudah berjilbab. Yang kedua, sekalian mengganti KTPL-nya. Ketika KTPL Anda sudah rusak, atau terkelupas, atau fotonya sudah buram. Nah, Anda boleh sekaligus mengganti foto dengan cara membuat foto baru di dinas Dukcapil. Syaratnya mudah. Cukup membawa KTPL yang lama, dan membawa fotokopi kartu keluarga. Tidak perlu pengantar RT-RB lagi. Tidak perlu pengantar RT-RB lagi.